Halo Sobat Kaltara Jumpa lagi dengan kita disini di channel youtube Ekal Tara Dan hari ini Kita berada lagi di tempatnya Bapak Ipan Ini depannya Sobat Kaltara Hari ini kita Bawakan Keras Dan juga kebutuhan lainnya Sobat Kaltara Namun Hari ini kita tidak bersama Sandi Tapi bersama Midin Ini ada Midin Halo Midin Jadi hari ini kita sama Midin ya Iya Oke kita naik Sobat Kaltara Kita naik Mudahkan Bapak Ipan Dan Bursagam sekeluarga ada Jadi Midin hari ini kita Pertama ya Pertama kali ya Iya kesini Jadi kita bersama Midin Semoga mereka ada Itu ada di atas Intip-intip di atas nih Disangka Disangka kami Disangka orang tidak dikenal Kok lupa sudah Ini Bapak Ipan di Ruang Sobat Kaltara Kayaknya habis hujan disini teman-teman Wah itu ada Bapak Ipan Kayaknya baru bangun nih nih Baru pulang juga ini Baru pulang dari mana Baru pulang Oh baru pulang Wah berapa hari baru kita kesini Sobat Kaltara Ya Bang Ipan ya Sudah 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 Tiga hari ya Empat hari kah Lebih Lebih kah Tiga hari Nah Bang Ipan Kita baru Selesai kegiatan-kegiatan kemarin Naik Nah kenalkan Bang Ipan Ini Midin Midin Ini Midin nih Berkobun juga Bang Ipan Nah Ya Salaman dulu kah Iya Iya Oke Jadi ini pertemuan pertama Bang Ipan dengan Bang Midin Gak ada Sandi Gak ada Sandi Ya Sandi gak tau lagi Mungkin kecapean tidur kali Ya kecapean Kita ini ada bawakan Rezeki untuk Bang Ipan nih ya Iya Makasih Bang Anak-anak kemana? Jalan Kok sepi? Iya jalan Jadi Bang Ipan sendiri nih Nah tadinya aku Berdua Bersama-sama Sama mereka Cuman Kena Anakku yang sara itu tadi Anu Males dia rasanya jalan Tinggal aku Dimana? Tinggal aku disana Di belakang rumahnya Pak Gun Di sawit itu Tadi jalannya Cari Anu Siput Bunga kates Selama berapa hari ini aku Cari bunga kates Oh Tumben Kenapa? Buah buru kan gak ada juga Binatang yang dibuat Kembang kates Kembang kates Dijual kah? Dijual Dijual gimana? Sama si Dijual sama? Sama Om Bali Oh Bali Oh dia beli sayur juga sudah Beli sayur kan Cuman dia itu kan Sebenarnya ambil juga daunnya Cuman aku gak tahan ambil daunnya Aku ambil bunganya aja Bagus kok bunganya daunnya juga Jadi banyak tadi dapatnya? 14 kilo Mantap Bang Ipan Akhirnya ada Pemasukan juga ya Nah gitu dong Kemarin Kalau pergi berburu Gak dapat apa-apa Cari Apa yang ada di situ Bisa dijual sayur-sayuran Sementara ini Pindahan aku Tadinya kan Buburu Buburu Jadi Buburu gak dapat Mungkin gak ada binatang Jarang Jadi Daripada Mencari yang gak pasti Bagus cari yang pasti Biarpun sedikit Tapi pasti Pasti Betul Iya Jadi aku cari Berapa kilo lebih? 14 14 Wah Berapa sekarang sudah? 10 ribu kan Sekilo Sekilo Mantap Bang Itu lama gak ambilnya? Enggak juga tadi Nah Sudah tengah hari tadi berangkat Gitu Ada lagi hasilnya Kenapa gak kepikiran dulu-dulu? Dulu-dulunya Memang disuruh cari Tapi aku Kira-ku kan Itu Ambilnya susah Karena itu kan Gatel-gatel juga Dia bang Awas jangan sampai Kena mata Kalau boleh pakai topi Aku sekali ambilnya Waktu itu Sudah berapa kali? Satu kali Aku sembunyi Dua kali Tiga kali Empat kali sudah aku bawa Kan Aku ambil baru sekali Aku rasaku Bagus Jadi Aku ambillah Gitu lah Bang Ipan Yang penting Jangan sampai rebah Ya Pakai ini nih ya Kan orang itu biasa pakai Pisau diikat Sudah ku Nggak sudah ku gitu Kutumbang sudah Jangan Ya Jangan ditumbang Masalahnya Nanti besok Bang Ipan Gak dapat lagi Kalau anak Itu dipakai pisau aja Pisaunya diikat Diikat baru Ya Kalau Bang Ipan tumbang Besok-besok Mau ambil Nah Lama itu kalau misalnya Ditumbang sama Orang-orang sawit ya Orang sawit yang Separuh yang tumbangnya itu Lama itu kalau Bang Ipan yang ambil nanti Dianu aja Dikait Kan diambil panjang-panjang Itu Diambil dia kan Panjang-panjang Sampai di tempat Ombadi Dipotongnya juga dia Oh dipotong lagi ya Kecil-kecil aja Dia kan orang belinya Yang daun Yang itu ya Kembangnya aja Kembangnya aja Yang batangnya itu Mau ngapain Nah itu Kayunya kan Waktu itu Aku ambil sama Batang-batangnya Sampai di tempatnya Om Bali Dikasih bersih lagi Iya Jadi tadi Daripada kerja dua kali Bagus Aku kasih bersih aja Langsung Di sana Jadi luar biasa Ini sama Kaltara Bang Ipan ini Ada kemajuan ini Kemarin Dalam Pakis Siput Kerang Oh iya Siput Kapan lagi ambil siput Lama kita gak makan siput Memang kita ambil aja Karena ada orang Ya Nanti ambil lagi Pak Oh iya lah Kalau kau pesankan Diambil Ya Siput Siput lah Siput Siput kan dibuat-buat apa tuh Yang siput Bukan yang kerang Tapi masih mau hujan Ada aja Untuk dimakan aja Pak Dimakan Ini dari Midin nih Bang Ipan Ini Midin nih Yang kemarin yang merintis Di belakang rumah Yang nanti Nanti kita sama-sama Tanam jagung ya Di sana Nah nanti kita bertiga ya Midin ya Di belakang rumah Midin ini dari Samarinda Eh Samarinda Tenggarung kah Samarinda Tenggarung Di daerah Tenggarung situ ya Nah Dia datang sini Berkobun nanti ya Sekarang dia lagi Urus kebun jeruk Ada kebun jeruk Kakak kemarin kan Maaf kira-kira Sekarang Midin yang urus Ya Midin ya Sudah bersih kah Bersih sampai Masih baru lagi Masih baru lagi ya Tapi Nggak ada Siputnya Mekat kan Kita jadi Padahal Oh lagi dia Lanjut lagi ya Dia ikut bangunan lagi dia Jadi Bantu-bantu orang juga Banyak skillnya Nah nanti dia Nanti Bagus itu Bisa kerja kebun Bisa juga kerja bangunan Bagus itu Nanti kalau ada Tapi belum ada KTP disini Masih ktp Ngarung Tapi sekarang KTP baru lagi Oh gitu Buat surat pindah Belum Nanti saya buatkan Kalau mau Baru aja KTP Elektrik Kalau memang ada Minat Pindah Meluncur ke sini Bikin surat pindah Bikin ktp Yang di kebun Oh iya Pokoknya nanti Di mana Yang di Pakli Ya di dekatnya Bapak Gembala itu Oh gitu Jadi mau nanti Urus tanahnya Situ Tanahnya Situ Begitu Jalanan Masuk Ada jalan Berapa meter Ia Ini Berkebun Iban Iya Kemarin Jadi lomboknya Dulu Iya Midin Terus Oh dia Berapa kita Cusahi Sudah banyak Hutang 12.500.000 Jadi masih Sisanya 3 juta Di mana Dari Yang terakhir Waktu Aku Mokok Oh gitu Kemari Dia sebenarnya Pernah datang Di sini Bang Iban Dulu Tapi dipanggil Kesana Sama Rinda Dia kembali Kesana Jadi Akhirnya Kesini lagi Tidak lama Istrinya kesini Bulan 8 Ya Karena saya Ini Terus Karena Anak Yang Sakit Anak Belitarian Dari Jakarta Dia berkauk sama Kenampuan Kanker Dia sakit Kena kanker Ya Karena Pergaulam Bebas Pak Kaltara Katanya Anaknya Anaknya Dulu Anak dari Istrinya Jadi Anaknya Dari Istrinya Lagi Satu bulan Baru Simpul Tapi Ulang lagi Ulang lagi Begitu lagi Ya Apamanya Bikin Namun Terus Kampu Lagi Ya Tambah lagi Bangka Lagi Bikin Bikin Jalan Terus Lagi Baru Masih 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 Tapi Jendak Mendengar Kita Satu Kon Dia Sakit Meninggal Oh Satu Sakit Meninggal Sudah Jadi Anaknya Kembal Sakal Parah Sudah Parah Ya Akibat Dia Sakit Meninggal Lama Dia Sakit Meninggal Mulai Semua Dua Tahun Sudah Oh Lama Sudah Ya Dari Dia Sudah Meladai Lama Ya Itu Bang Ipan Dia Sebenarnya Kemarin Di Sini Kan Kerja Berkebun Di Sini Nah Dipanggil Kesana Urus Sama Istrinya Dipanggil Urus Anaknya Tapi Kehendak Tuhan Akhirnya Dia dipanggil Ajalnya Memang Sudah Tujuan Ajalnya Jadi Dia nanti Dia kembali Kesini Untuk Berkebun Lagi Bang Ipan Nanti Nanti Kita akan Sama-sama Bang Ipan Nanti Kita lihat Kebunnya Ya Bang Ipan Midin juga Nanti akan Lihat Kebunnya Bang Ipan Di belakang Wah Oke Sama Katara Jadi Kembali Kesini Aja Ya Berkebun Mantap Di sana Nggak ada 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 Memang dia mau Disini Sudah Bang Ipan Nah ini kemarin Yang kita suruh Rintis tuh Wah Mantap sekali Rintisannya Bang Ipan Rata Sebentar Sebentar aja Rintis Nanti Kita Melihat Kebunnya Bang Ipan Sama Katara Di belakang Semoga Tanamannya Bang Ipan Semakin subur Apalagi sudah hujan Gimana Ya Bang Ipan Oke Sama Katara Ini pertemuan pertama Dengan Midin Semoga Nanti tetap Kolaborasi Midin Oke Semuanya Sama Katara Terima kasih Sudah ngikutin kita Dari awal Sampai akhir Bang Ipan Thank you Sama Katara Dimana pun berada Terima kasih Semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa